Intro Oke, kembali dengan gue, Kimi Jangan Harap Di channel Apergineering hari ini Kita punya yang beda nih, kita gak bakal Balapan, kita gak bakal modif mobil Tapi kita mau jenguk 200 sesex Balap gue, kenapa? Karena kemarin tuh bodinya masih rusak Kan, masih jelek, masih Belakangnya tuh jelek banget, gue gak suka banget Jadi, kemarin kita kirim ke Bengkel, terus kita Benerin bodinya, nah hari ini Kita mau jenguk mobil balap Itu sekalian dengan jalan-jalan Mobil Mercy ini, kenapa kita Jalan-jalan sih, karena kasihan Mobil ini tuh udah jarang banget dipake Keluar, terus udah, kasihan deh Pokoknya, diem doang di rumah, nah Kita mau sekalian jalan-jalan dan mau jenguk 200 sesex gue yang kemarin dipake balapan Di Solo, kemarin tambah banget di Solo asli Dan jangan lupa juga, like, komen, dan subscribe Jadi, gak usah banyak Ngomong deh, kita langsung jalan-jalan aja Let's go Oke, jadi kita lagi otw ke tempat Mobil gue lagi di restorasi, guys Tempatnya di Bengkel Om Ken Amir Auto Parts Tempatnya berlokasi di Antapani, dan Walaupun tempat ini kayak jangkir, teh This is like a hidden gem for BMW Karena banyak banget spare part BMW disini Walaupun mobil gue Nissan ya, tetap aja Ngerjain bodinya disini Dan salah satu contoh Mobil balap yang keluar dari Bengkel ini adalah Mobil Om Ken Amir Oke, akhirnya kita udah sampe Di bengkel Sorry, di bengkel Gue ganti baju Karena tadi jaketnya Kedinginan Dan ternyata dingin banget sekarang di Bandung Gak tau kenapa Biasanya panas Tapi dingin Sekarang dingin banget di Bandung Jadi kita lagi ada di bengkel Hits juga di Bandung Ini lumayan rame Bengkelnya tempat Kampakan BMW Jadi banyak banget spare part BMW disini Banyak BMW yang lagi di kurban Tunggung kurban BMW disini Dia kalau kurban sapi Gak bisa tapi kurban BMW Bisa ya Bisa Jadi kalau kalian yang mau bikin Mobil balap BMW Atau mau Nyari parts buat BMW Banyak banget lengkap disini Kita lagi ada di Ken Amir Auto Parts Di BKL Om Amir Dan kita lihat aja sekarang SX lagi di apa ya Gimana Keluar Gak mau Oke Jadi lagi dikerjain sekarang SX Dan ini yang digantinya sekarang guys Dari yang belakang Dari kayak gini Jadi kayak gini Awalnya berat banget Dari kayak gini Terus berubah deh Ngapain lagi Nah Jadi awalnya yang kayak gini Oke selain mobil gue Diubah belakangnya Kita juga lagi ngebenerin bodinya Lagi dirapihin Lagi dipercantih Karena bodinya tuh Gimana yang gak jelasinnya Gimana yang gak jelasinnya Masih kurang lapih guys Sobek-sobek Bolong-bolong Bekas nabrak-nabrak Aman Dio waktu itu Jadi bodinya lagi Bercantik Sekalian juga Nah yang disini juga Bukan mobil gue doang Tapi ada mobilnya T-Mate gue Yaitu Om Riko Di belakang sana Lagi Eh udah Kita kesananya Lihat 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 mobil Om Riko Jadi Jadi disini Mobil Om Riko Lagi diapain Lagi diapain Ganti fiber Ganti fiber Semuanya Terus Katanya pintunya bisa ditendang ya Gini pak Biar apa ini teh Gak bakal pecah Kecuali kencang banget Enggak tuh Menarik Menarik Jadi kuat ya Kuat Kita berakaman Dio Udah ready Itu bempernya Oh iya bempernya Buka dia tuh Atau belut Ini ada bempernya Dan ini apa Pecah Yang robek-robek nih Itu bekasnya Oh bekasnya Nah Wah ringan guys Pegang 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 aja Pegang aja Anjay Anjay Boleh Menarik Menarik Kuat guys Berarti guys Sama aja tuh Ringan Oh ringan Bisa di Bell Oh ini aja Bell dibanting Menarik Kuat lah Kuat lah Jadi Ntar bodi gue juga gitu Dan Kalo kalian mau Boleh gak Di Ini Dikranin Jadi kalo kalian mau bikin Pintu Sephiro Yang kuat Bisa dilempar-lempar Begitu Yang bisa dilempar-lempar Pintunya Itu Boleh Ke Ken Amir Autoparts Karena Keren banget Pintunya Apa Apa tuh Ditenang karate Tentai dong Josh Jadi Sock in Sock in guys Sock in guys Oke oke jadi segitu aja yang bisa kimi lakukan karena kimi lemes sih, kimi sakit sebenernya kimi masuk angin oh iya jadi bodinya masih dikerjain, bodi sx sama bodi sefiro masih dikerjain jadi ntar paling lanjut sama gue tuh di video selanjutnya dimana kita jalan-jalan pake oblin, setuju gak? enggak sih aku enggak setuju oh iya komen dong di bawah kimi harus ngapain lagi kimi gak tau jujur kimi kehabisan konten kimi gak tau kimi mau ngapain lagi, jadi komen dong di bawah harus ngapain terus jangan lupa kimi mau ingetin sekali lagi like, komen, dan subscribe karena like biar likes aku nambah terus komen aku harus ngapain lagi ke depannya dan subscribe jangan lupa lonceng jadi gak ketinggalan lagi video e-pro ya enggak? menarik well, well enggak? well kimi jangan harap out kimi jangan harap out nge-like gua guys nge-drift dulu dimimpi iya 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 success okay iya 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 Terima kasih.